Jadi sebelum kita cerita sang Purwakarta, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam, kudangnya Kiai, kudangnya Ayderman, kudangnya pesantren, kudangnya santri, suakin banyaknya magretikir, suakin banyaknya santri, suakin banyak dikir di rumah-rumah. Sampai-sampai Purwakarta disebut kota Tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang diculiki kota Tasbih, yaitu kota Purwakarta, bagus tidak, bagus tidak, bagus tidak. Siapa yang tidak kena Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada mamat sempur, saudara. Banyak ajangan-ajangan Jawa Barat belajar ke sana, itu baru yang terakhir, minamu keakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajangan di Banten, berapa banyak ajangan di Pasundan, berapa banyak ajangan di Tatanan Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Begitu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Eh dateng nih makhluk, namanya Deddy. Bukan emang bener makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk tuh. Dateng nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kotak patung, saudara. Patung-patung masa lalu. Patung-patung yang dulu disebah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tog, saudara. Gatilukur atau kandiasana, saudara. Itu sudah ada patung dasar muka. Itu patung iblis. Dasar muka itu 10 muka. Tua muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang bilang begini. Tuh muka dua tuh. Ayo, bagus sampai jelek. Bagus sampai jelek. Muka dua aja udah jelek. Muka 10? Apalagi? Dua padang di tengah kotak, saudara. Eh, belakangan, saudara. Dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan, ini adat Sunda. Eh, patung bukan adat Sunda. Kemusrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariah Islam. Betul? Saya mau tanya semua, saudara, patung adat Sunda, bukan? Kemusrikan adat Sunda, bukan? Tak, berhubungan. Enak. Yang pakai ngomongnya adat Sunda, Pak lalu berhubungan. Ngomong, jangan menghina orang Sunda. Betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam. Betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajalan. Betul? Orang Sunda itu siap hati buat Allah dan Rasulnya. Betul? Patung bukan adat Sunda. Kemusrikan bukan adat Sunda. Betul? Tak, berhubungan. Dia bikin patung. Bahkan, saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat seribu patung sebuah karta, saudara. Dari kota Kaspeh, mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Tak, berhubungan. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih, saya tidak protes. Kalau pakai kain batik, saya enggak protes. Tapi kalau pakai kain poleng, ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali. Hitam putih kotak-kotak, kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul. Sunda juga punya kain batik khas. Betul, tidak? Betul, tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau belah adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakein kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemit, nah. Nah, supaya dedemitnya ini jinak, dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Puwakfad tidak? Kakayul tidak? Itu ajaran misalnya, bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya, orang cikampek kerawang, tahu pebekit? Tahu pebekit? Tahu pebekit? Pembekit tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung. Betul? Jadi petani-petani itu pinter. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka tahu pebekit, saudara. Yaitu patung orang-orangan, orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain. Mana petani, mana alang-alang. Sudah. Jadi bohongin teman petani, supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cedas tidak? Bagus tidak? Berarti pebekit ditaruh di tanah sawah, buat nakutin burung. Boleh tidak? Boleh, saudara. Nggak apa-apa. Eh, diperluakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap tempat desa, diwajibkan untuk pasang, yaitu patung pebekit raksasa, dipakai kain putri, ditaruh sesajen, di setiap gap urangkan sepulakarta, saudara. Kurang aja, tidak? Jadi pebekit yang dikelabaran, untuk di tengah sawah, di purwakarta, ditaruh di tengah kota, digadikan kera, saudara. Saya mau tanya, itu ada cunda bukan? Ada cunda bukan? Patung ada cunda bukan? Musrik ada cunda bukan? Purofak ada cunda bukan? Takdir! Insya Allah, boleh kira-kira sekarang. Yang keempat, enggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta, supaya setiap malam bulan purnama, listrik dipadamkan, saudara. Dari jam 6 sore, sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta, mendapatkan bekah dewa bulan purnama. Ngawir tidak? Sesat tidak? Musrik tidak? Saya mau tanya, orang sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuh hanya orang sunda, bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan, Bupati Purwakarta? Hawir tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, mengusak adat budaya sunda. Betul? Takdir! Insya Allah, udah berapa itu? Yang kelima, eng-eng-eng-eng. Apalagi yang kelima, saudara, beberapa waktu yang lalu, saat pulang tahun kotak Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana. Di bawah keliling Purwakarta, apa dia bilang? Kereta kencana ini, sepakai mas kawinnya dengan Nyirodokidun. Iya! Mimpi kali ya? Ini saya mau tanya, gelok apa enggak? Gelok! Warah sampai gelok! Warah sampai gelok! Iya, mah gelok! Gelok! Aku kawin dengan Nyirodokidun. Iya! Ini dia ingus kucing! Gobrol! Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini, saudara, yang membuat para ulama Purwakarta marah. Kiai Purwakarta marah. Mereka protes ke Bupati. MUI tulis surat, protes, saudara. Kiai, Kiai.